Pemirsa, tak lama lagi Sekolah Dasar Negeri Barengkok 3 akan melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang merupakan program acara pada tingkat dasar dan menengah, tak terkecuali Sekolah Dasar Negeri Barengkok 3 Kecamatan Jasinga. 17 siswa kelas 5 dari 150 siswa yang ada melakukan simulasi asesmen nasional berbasis komputer pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 di gedung sekolah tersebut dengan bimbingan Dewan Guru. Dan untuk memenuhi kebutuhan komputer dalam simulasi ANBK, maka Sekolah Barengkok 3 melakukan kerjasama dengan sekolah dasar yang ada di sekitar sekolah tersebut. Itu berarti minjem Pak? Ya, jadi ya kerjasama. Nanti ketika SD terdekat membutuhkan laptop, maka pinjaman laptop dari sini juga dipakuskan. Jadi istilahnya Pak, kerjasamalah. Apa nggak ada itu, Pak? Bantuan dari pemerintah daerah, Pak? Untuk pemerintah daerah, untuk laptop memang sudah terlalu, sudah ada, tapi untuk ANBK ini belum ada. Artinya laptop tersebut belum menuhi kuota untuk para siswa? Belum, ya kita baru memiliki kurang lebih 6 laptop untuk tahun sekarang dan selama saya menjabat kerja ini, baru ada 6 laptop yang kekurangannya itu baru kita kerjasama dengan SD terdekat. Harapan Bapak, Pak, kedepannya seperti apa? Harapan saya kedepannya itu ya mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan laptop di sini dalam melaksanakan ANBK yang akan datang. Misalkan jumlah siswanya 30, maka kami pun membutuhkan laptop 30. Jadi tidak ada istilah kerjasama atau pinjam lagi ke sebuah yang terdekat. Harapan Bapak pada para murid? Ya, para murid ya minimal bisa mengenal yang misalkan dengan kit-tiknya, kemudian dia kewawasannya juga bertambah, jadi ya level, dan ya bisa mengembangkan lebih jauh lagi di sekolah yang lebih tinggi. Dikatakan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Baringkok 3, meski dengan segala keterbatasan sarana komputer, sekolah harus bisa sukses melaksanakan ANBK secara mandiri. Dari Baringkok Jasinya, tim kontributor AMTV melaporkan.